Buat Raya ada masalah. Tapi kan kita punya asuransi banyak sekali, tidak ada Jiwas Raya. Swasta juga ada. Semua orang kan harus mengasuransikan dirinya. Jadi dunia asuransi sebenarnya di Indonesia tidak ada masalah sama lain. Pertumbuhannya masih ada. Ini memang ada masalah di Jiwas Raya, tapi tidak berarti di industri keuangan kita bermasalah. Tidak sama sekali. Jadi tadi kenapa kok ada yang sepertinya ngotot pengen pansus gitu ya? Dan bukan hanya Panja, karena kalau Panja dianggap ya tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi kalau pansus itu akan lebih mendalam. Apa betul? Ada 5.000 transaksi, nah semua, nama-nama semua yang terlibat itu sudah ada semua. Kemana transaksinya apa, semua. Termasuk aliran. Semua aliran-aliran. Jumpa lagi dengan saya, Abdul Koharni, Newsmaker, Medcom.id, cerdas dan bernas. Sobat Medcom, saya sekarang ada di Hotel Ambara. Saya akan mengajak Sobat Medcom untuk berbincang-bincang dengan sosok yang satu ini. Ketua Komisi 11 DPR RI. Yang kebetulan juga Ketua Panja. Gabungan antar komisi. Ya, dia adalah Dito Ganin Dito. Panitia Kerja Jiwasraya sudah mulai bekerja. Apa yang akan diselisik oleh Panja? Bagaimana mereka mencari solusi dari kemelut Jiwasraya? Lalu, bagaimana cara DPR menjamin bahwa dana polis nasabah akan kembali? Dan juga bagaimana caranya supaya kasus Jiwasraya ini tidak akan terulang lagi? Baik oleh Jiwasraya saya sendiri maupun untuk kasus-kasus lembaga-lembaga yang lain. Yuk, ikuti perbincangan saya dengan Dito Ganin Dito. Yuk. Sobat Medcom, di sebelah saya sudah ada Ketua Komisi 11 DPR RI, Dito Ganin Dito. Nah, Pak Dito ini juga sekarang sedang sibuk-sibuknya mengurus Panitia Kerja atau Panja DPR tentang Jiwasraya. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, baik. Sudah mulai ya Panja? Panjanya sudah dibentuk. Kemudian mulai minggu depan kita akan mulai rapat. Kemarin juga hari Selasa, eh, Kemis ya, itu sudah rapat dengan OJK juga. Itu sebagai perdana. Karena semua kan awalnya yang melakukan pengawasan dari OJK. Setelah itu kita akan masuk ke dalam lebih detail lagi. Jadi, tapi tadi kenapa? Kok ada yang sepertinya ngotot pengen Pansus gitu? Dan bukan hanya Panja. Karena kalau Panja dianggap ya tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi kalau Pansus itu akan lebih mendalam. Apa betul seperti itu? Susur pandangan kami, susur dengan Panja ini akan lebih cepat selesai. Dan lebih spesifik. Artinya gini, Komisi 6 yang membidangi BUMN. Korporasinya lah. Jiwasraya kan BUMN. Oke, mari selesaikan oleh Komisi 6. Kami Komisi 11 yang membidangi keuangan. Di situ ada OJK, di situ ada Bursa Efek Indonesia, di situ ada KSEI, kemudian ada BPK, Menteri Keuangan. Semua kan kami. Kami bisa fokus ke situ. Kemudian setelah itu kan ternyata ada fraud. Ada fraud yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung. Sudah ada tersangkanya juga. Penegakkan hukumnya kan Komisi 3. Nah, mari kita masing-masing fokus kepada tugas kita masing-masing. Kalau diperlukan baru kita bergabung bersama-sama. Dan itu bisa lebih cepat selesai dan mengurangi kegaguan. Yang kami khawatirkan sekarang itu adalah bahwa Jiwasraya ini kan untuk anak perusahaan yang namanya Lotus Putra atau Jiwasraya Putra yang terdiri dari 4 BUMN, itu yang akan mencari investor. Dan sudah ada investernya yang lagi bidding. Bentar lagi mungkin insya Allah dalam waktu dekat akan masuk. Kalau investor masuk, uang masuk, kemudian yang step kedua membantu holdingisasi daripada asuransi. Uang akan masuk lagi. Di situlah bisa mengembalikan kewajibannya. Kalau terjadi kegaguan, kepercayaan hilang, kepercayaan dari masyarakat, investor kan takut masuk. Itu yang benar-benar kami jaga, jangan sampai terjadi. Karena ini memang ada masalah di Jiwasraya, tapi tidak berarti di industri keuangan kita bermasalah. Tidak sama sekali. Artinya itu harus dilokalisasi bahwa ya ini memang ada persoalan 1-2. Bukan berarti harus istilahnya dikebiah-huyah semuanya. Jadi itu aja kita kestentrasi selesaikan. Nah sekarang gini, hari ini rate kita itu luar biasa banyak. 14.595.000 rupiah. Dari 15.300.000. Luar biasa kan. Kepercayaan masyarakat kepada industri keuangan itu bagus. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita juga bagus. Kemudian kredit juga meningkat. Risiko-risiko di perbankan tetap terjaga gitu ya. Industri asuransi sampai saat ini itu berkembang terus. Berapa itu? Hampir kenaikannya 2-6%. Meskipun di asuransi Jiwasraya ada masalah. Tapi kan kita punya asuransi banyak sekali. Tidak ada Jiwasraya. Sewasta juga ada. Semua orang kan harus mengasuransikan dirinya. Jadi dunia asuransi sebenarnya di Indonesia tidak ada masalah sama lain. Pertumbuhannya masih ada. Pesannya Pak Dito ini kan harus dijaga juga. Jangan sampai ini kemudian menimbulkan kepanikan. Gira-gira begitu. Apakah sudah ada tanda-tanda ada kepanikan? Lembaga pemerintah kan juga melihat ada kepotensi itu. Nah sebetulnya mestinya bagaimana industri keuangan maupun asuransi ini menempatkan investasi mereka? Kan ada beberapa kasus yang sudah terjadi ini bukan hanya kali ini saja. Apakah aturannya yang rapuh? Atau sebetulnya pelaksanannya yang memang tergoda, selalu tergoda untuk melakukan hal-hal seperti itu? Kalau peraturannya sih sudah bagus ya. Kita kemarin dengan OJK juga mereka akan memperbaiki, memperbaiki, melakukan perbaikan lagi. Yang sudah ada sudah Pak Dito. Cuma sekarang kan manajer investasinya dalam memberikan produk kepada masyarakat itu penjelasannya yang mungkin sosialisasinya yang kurang. Jadi misalnya kalau diwasa JS plan, saving plan itu sampai di atas rata-rata bunga bank itu kan masyarakat pasti saya mau percaya. Imbal hasil ya? Apalagi ini pemerintah. Daripada ditaruh di deposito kan pasti tertarik. Dan kemudian siapa nih Jiwasray? Siapa Jiwasray BUMN? Orang-orang pasti percaya. Tapi mereka kan tidak pernah melihat sampai detil. Nah ini sosialisasi seperti ini yang perlu diperlakukan dan edukasi kepada masyarakat juga harus diberikan. Tapi dengan adanya kasus ini sekarang saya kira masyarakat akan lebih hati-hati dalam menempatkan investasi. Termasuk pengelolanya, termasuk asuransinya. Di sini kan ada direksi, ada manajer investasi, ada komisaris, ada pemegang saham. Nah ini kan bagian daripada solusi yang setiap kuartal, setiap bulan kan harus dievaluasi mustinya. Saya tidak mau lihat siapa yang salah tapi ya kejadian seperti itulah. Dari internal sendiri juga ada evaluasinya, dari eksternal sendiri juga ada. Tapi setiap mestinya kan logikanya setiap minggu, setiap bulan, setiap tribulan lah mesti kan ada evaluasi. Kok kejadiannya begini loh? Terus didiemin dari gali lubang tutup lubang kan akhirnya seperti ini. Efek gunung esnya kelihatan kan ya. Kalau misalnya dari awal sudah segera dideteksi, kemudian oke. Kira-kira apa? Pemegang saham, injek modal misalnya. Kan mesinnya seperti ini. Jadi ada dua hal. Pengawasan persolusi. Berarti selama ini pengawasannya masih longgar atau bagaimana? Logikanya seperti itu. Pengawasan ada dua hal, internal maupun eksternal. Oke. Nah sekarang kan kemarin sempat ada yang secara emosional gitu mengatakan ya kalau begini kerja OJK apa gitu kan. Bubarkan saja OJK atau kembalikan fungsi-fungsi itu ke BI. Pak Dito kan sempat mengatakan wah ini hanya personal saja. Itu sebetulnya personal atau suasana kebatinan komisi 11 sebetulnya juga seperti itu. Jadi memang ini kan pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Tetapi produk OJK ini kan produk dari kami sendiri, dari DPR sendiri. Dulu kan di Bapak-Bapak BI, Bapak-Bapak, kemudian OJK ini undang-undangnya di produk dari DPR. Jadi sampai saat ini tidak ada wacana atau tidak ada keinginan dari kami sebagai institusi untuk membekara OJK tidak. Tapi kita akan menurutkan perhatian lebih fokus kepada OJK untuk lebih meningkatkan pengawasannya. Meskipun sudah ada pengawasannya. Tetapi kita akan minta lebih ke pengawasan dan minta beberapa hal diperbaiki dalam hal pengawasannya. Kalau berarti bisa disimpulkanlah selama ini berarti manfaat OJK dengan kehadiran OJK jauh lebih besar dibandingkan dengan beberapa yang tadi ada bolong-bolong di pengawasan itu. Iya, itu kan semua melalui prosesnya. Mestinya dalam waktu singkat, begitu ketahuan, solusinya harus dilakukan. Ini ada beberapa hal yang memang OJK tidak bisa dibuka permasalahan ini karena ini kan menyangkut kredibilitas daripada kepercayaan masyarakat di dunia industri keuangan. Jadi memang ada beberapa hal yang itu. Misalnya kami juga sudah dengan BPK. Sebenarnya semua data yang disampaikan BPK kekejaksaan hasil TDPP pemeriksaan dengan PDTT pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk permintaan Komisi 11. Pada waktu kami rapat dengan Jiwasraya, Mb. OJK, kesimpulan kami, kami minta BPK untuk melakukan PDTT terhadap Jiwasraya. Kapan itu permintaan itu? Udah berapa bulan yang lalu, udah berapa bulan yang lalu. Kemudian setelah mereka selesai, mereka serahkan kepada kejaksaan. Itulah dasar beribadah kejaksaan mendapatkan data dari BPK adalah hasil permintaan dari Komisi 11. Artinya Komisi 11 sudah melakukan warning ya, pengawasan ya, dengan melalui PDTT itu tadi ya. Nah setelah dikejaksaan, mereka minta dua bulan lagi untuk lebih detail lagi. Nah ini hasilnya nanti kami tanggal 4 akan dengan BPK lagi, akan melihat hasilnya seperti apa. Pada waktu sebelum disampaikan ke kejaksaan pun, satu hari sebelumnya kami pimpinan sudah ketemu dengan BPK, sudah melihat hasilnya seperti apa, kami sudah tahu apa yang akan disampaikan kepada kejaksaan. Tapi kan ada beberapa hal yang confidential kami sendiri juga hanya ditunjukin saja oleh BPK. Alasannya apa itu? Memang karena... Ya ada beberapa yang rahasia kan, tidak boleh di... Menyangkut kepercayaan. Menyangkut... Ya menyangkut... Atau suasana psikologis. Suasana psikologis. Nama orang, segala macam-macam. Karena disitu ada 5.000 transaksi, nah semua nama-nama semua yang terlibat itu sudah ada semua. Kemana transaksinya apa, semua... Termasuk aliran... Semua aliran dana. Karena BPK, pekerja sana, dan BPATK. Jadi ada 5.000 lebih transaksi. Kone sertifikatnya yang sudah disitarah ribuan, 1.400 kalau nggak salah. Permasuk keganjilan-keganjilan itu juga sebetulnya sudah ditemukan ya? Ya ada di situ semua. Misalnya, kenapa kok investasinya jor-joran di PT perusahaan ikan arwana yang asetnya saja sebetulnya cuma berapa, tapi kemudian di situ diinjeki sampai 6 triliun, dan seterusnya. Kejagaan-kejagaan itu sudah ada semua. Mereka sudah tahu semua. Nah fungsi panja di sini apa? Nanti kita akan mendalami itu lagi. Kita akan mendalami lebih lanjut lagi. Tapi intinya bobot kita di Panjani, pokoknya kita minta kementerian BUMN untuk segera menyelesaikan. Jadi tugas kami adalah memenangkan kepada masyarakat, supaya jangan terjadi rush, jangan terjadi kehilangan kepercayaan. Kemudian investornya mari, investor masuk. Kita menjaga kepada investor, oke ini nggak ada masalah. Ini masih likuid kalau investornya masuk. Nah investor masuk kan bisa mengembalikan nasabah itu. Nah anak perusahaan itu kan sudah punya nasabah sendiri. Nah ini bisnis secara bisnis bisa berjalan. Nah itu tujuan kita di situ. Supaya tidak jadi kaget. Kalau soal hukum, penegaraan hukum, yaudah kejaksaan lah itu yang mulai tersalah. Jadi memang komisi 11 atau panjang di komisi 11, dia concern di soal itu. Jadi tidak kepersoalan misalnya mencari, ini kenapa kok sampai investasinya di sini? Bukan itu ya? Bukan, sama sekali bukan. Oke, jadi melihat bagaimana nanti menjaga, kalau sudah ada begini, PUMN mau melakukan apa. Tapi pemerintah kan sudah otomatis dia tidak akan melakukan bailout. Sudah jelas ya, tidak ada bailout. Jadi harapan satu-satunya kepada investor. Nah dengan begitu, yakin nggak nih Pak Dito sebagai bagian dari perwakilan masyarakat. Karena masyarakat kan juga berharap pada DPR ini, waduh dana saya harus kembali ini. Yakin tidak bahwa ada investor yang tertarik gitu dalam situasi seperti ini? Justru karena itu, saya ingin situasinya itu kita lebih teduh lagi, lebih kondusif. Jangan sampai terjadi kepanikan lah, jangan sampai kegaduhan. Disini kita harus memberi keyakinan kepada investor untuk masuk. Sudah ada lima investor. Lima investor. Empat dari luar, satu dari dalam. Kalau sudah ada yang berminat, lima yang berminat, ini kan berarti barang bagus nih. Kalau enggak kan nggak ada yang berminat. Nah ini minatnya supaya dia jangan mundur, mari kita bersama-sama dari politisien, dari masyarakat, dari pemerintahan, semua mari kita sama-sama oke. Mari kita jangan bikin gaduh lah. Kira-kira itu. Jadi Bapak Sama menyanyakan mengenai tugas pajak-tugas pajak, kita akan berkondensi dengan komisi 6, BUMN, sebaiknya cepat ini selesai. Yang kedua, bagaimana kita mengatasi supaya hal ini tidak terjadi lagi. Kami kan punya mitra bursa efek. Ini kan semua diawasi oleh bursa efek. Kenaikan daripada semua ini kan ada ketentuannya. Kok bisa cepat naik, terus seperti itu misalnya. Saham. Sahamnya kok tiba-tiba anjlok, tiba-tiba naik. Kok cepat sekali kan ada ketentuannya. Seperti itu kita pelajari. Kemudian informasi itu kita sampaikan lagi kepada BUMN, kepada OJK. Kira-kira seperti itulah. Tujunya adalah, si Sama yang menyelesaikan ini, next ke depan, jangan sampai terjadi lagi. Nah, meskipun ini ada gaduh dari industri asuransi. Belum juga selesai tuntas Jiwasraya, masuk lagi kaitannya dengan Asabri dan seterusnya. Bagaimana Pak Dito bisa meyakinkan atau mendorong pemerintah meyakinkan bahwa ini pasti bisa diatasi. Dilihat dari situasi sebetulnya kondisi keuangan di bidang asuransi kita itu sebetulnya kondisinya yang bagaimana? Iya. Kalau Asabri memang pengawasannya memang bukan di OJK ya. Ada khusus beda ya. Dan itu betul-betul asuransi beda dengan, sangat beda dengan Jiwasraya. Kami akan dapat dengan Asabri dan Taspen hari Rebu. Kita akan berdalami lebih lanjut. Tapi saya punya keyakinan bahwa ini pun akan terselesaikan. Saya yakin, saya yakin, yakinnya Asabri. Terselesaikan ya. Dan dana nasabah aman. Dana nasabah aman, dana pensi, polisi, dan semua aman. Tidak ada yang berduja. Karena ini kan jangka panjang, jangka panjang sekali. Jadi mesinnya nggak masalah. Nah kebetulan bermasalah ini dengan orang yang sama. Ya betul. Nah itu yang kemudian masyarakat juga kok bisa sampai seperti itu. Nah itu, sekarang bicara tentang kalau di perbankan kan ada LPS. Lembaga Penjamin Simpanan. Nah yang kemudian ditanyakan masyarakat ini kok sampai saat ini belum ada semacam lembaga penjamin polis. Padahal undang-undangnya sudah ada kan. Undang-undang nomor 40 kalau tidak salah ya. Dan sudah mestinya tahun 2017 sudah ada, harus mesti sudah ada peraturan turunannya. Kenapa ya? Ya di undang-undang 40 itu menyatakan bahwa jaminan asuransi itu harus dibuat dengan undang-undang. Oh jaminannya sudah dibuat? Nah di undang-undang asuransinya menyatakan bahwa harus membuat jaminan asuransi harus dibentuk dengan undang-undang. Dibentuk dengan undang-undang. Nah kami sudah bicara dengan Menteri Keuangan juga. Sudah ada wacana ini sudah dari periode lalu kami sudah wacana ini untuk segera membuat rencana undang-undang jaminan polis. Polis asuransi. Serti LPS Lembaga Penjamin Simpanan dan Lembaga Penjamin Polis lah. Polis ya. Kita sudah ada pemikiran itu apakah kita akan membentuk badan baru atau kita pakai LPS. Yang LPS yang lama. LPS yang tadi adalah Lembaga Penjamin Simpanan sekalian kita masuk ke dunia plus Lembaga Penjamin Asuransi. Itu sudah dalam pembicaraan kami dengan PUMN. Saya sudah bicara dengan Pak Wamen juga. Dan Pak Tiko. Dengan Menteri Keuangan juga. Kita sudah bicara. Nah tinggal kami DPR tinggal menunggu begitu masuk itu draft dari pemerintah. Langsung kami bahas. Prioritas kita adalah di situ. Ya karena ini kan mumpung ada momentum seperti ini juga. Nah selama ini kan gak ada tuh kan. Belum-belum kan. Belum ada. Nah kami nunggu dari pemerintah. Kalau pemerintah masuk langsung kami bahas. Nah pernah ditanyakan gak ini kok lama sekali apa itu penyebabnya? Kita pernah bicara. Mereka sudah mempersiapkan naskah akademisnya segala macam. Kita sudah bicara itu dan sudah cukup aware lah. Begitu ada kasus jiwasar ya. Memang pemikiran kami kenapa gak ada asuransinya. Nah undang-undangnya belum ada alkalis. Kita siapkan undang-undangnya kira-kira gitu. Nah untuk memberikan naskah akademis segala macam. Mungkin takes time ya. Kami lagi nunggu aja ada disana. Karena sekarang prolegnasi yang kemarin tuh. Kami tahun ini akan membahas undang-undang metre. Kemudian omnibusul pajak. Undang-undang metre mungkin 1-2 bulan selesai. 1-2 bulan sedang selesai. Langsung kita masuk LPS. Mengenai lembaga penjamin polis. Asuransi. Polis ya. Jadi skema sudah ada. Tinggal nunggu naskah akademiknya dari pemerintah bagaimana. Sama surprise dari pemerintah. Baru kita bahas. Nah surat dari pemerintah. Lalu kemudian dibahas. Dan berapa lama kira-kira biasanya rata-rata membahas itu. Kalau dia masuk dalam prioritas. Mestinya sih gak lama lah. Mudah-mudahan sih 1 tahun selesai. Karena kita lihat urgency-nya ya. Akhirnya tahun depan kita sudah punya semacam kayak lembaga penjamin polis. Jadi itu juga memberikan rasa aman ya kepada para pemegang polis. Nah ini kan tadi dikatakan bahwa Jiwasraya ini kan sudah lama. BPK juga sudah pernah memberikan laporan disclaimer pada tahun-tahun. 2016. 2016 tahun yang lalu. Tetapi faktanya kan toh bobol juga. Nah ke depan selain pengawasan yang lebih diperketat. Instrumen apa lagi yang kira-kira bisa menggaransi bahwa dana masyarakat aman. Lalu kemudian tidak akan terjadi perkara yang seperti ini lagi. Konstruksi yang tidak dibangun oleh Panja itu apa? Saya kira itu kan integritas saja saya kira ya. Dari integritas daripada pelaksanaan. Dari management daripada perusahaan tersebut. Pay system sudah bagus. Direksi, manager investasi, kemudian komisaris juga. Nah itu kan mereka kan harusnya yang bertanggung jawab pers pemegang saham juga. Dengan kejadian ini tentunya nanti akan lebih ketat lagi pengawasannya. Sehingga jangan sampai makin dalam, makin dalam, makin dalam. Jadi begitu ada permasalahan sedikit, apa solusinya? Saya kira, saya yakin dari pengawas dari OJK itu juga sudah memberikan peringatan-peringatan. Saya tahu juga ada beberapa surat sudah masuk. Tapi solusinya, didiemin aja gimana? Jadi, ya saya sih bukan membela OJK. Tapi kan ada dua pengawas. Tapi ada yang melakukan solusi juga. Kalau diawasi, tapi yang melakukan solusi, tenang-tenang aja juga susah juga. Apa mungkin DPR-nya kurang galak? Komisi sebelah. Ya, kita kan nggak tahu sampai detil. Memang tidak masuk wilayah itu. Karena itu kan wilayah-wilayahnya eksekutif ya. Kita tidak sampai sedetil itu. Tapi begitu ini menjadi suatu isu besar, yang secara politis menurutkan isu besar, nah kami masuk. Jadi maka kita berubah aja. Tapi kalau bahwa ini akan sistemik, saya yakin insya Allah tidak sistemik sama sekali. Please, saya kira tidak sistemik. Dan masyarakat juga mungkin sobat medkom, publik medkom, yang barangkali sekarang sudah punya polis asuransi juga tidak usah khawatir gitu ya. Tidak usah khawatir. Karena kasurannya kan kita perlukan juga. Industri asuransi akan berkembang terus dan masih berkembang. Ini case memang case mudah-mudahan segera close. Sekarang kita lihat, kita lihat ke depan. Ada lagi confidence. Tadi kita sempat bicara tentang sistemik tadi ya. Pak Dito mencontohkan soal perkara yang masa lampau. Senturi misalnya. Sebetulnya Senturi itu termasuk waktu itu awalnya sistemik nggak sih sebetulnya? Sebenarnya Senturi itu nggak sistemik ya sebenarnya. Pada waktu itu mereka itu cuma 600 miliar lah bolongnya. Bolongnya? Iya. Tapi karena pemberitaan begitu besar, kemudian rasa khawatir masyarakat sosialisasinya kurang, kemudian terjadi suatu ras yang luar biasa. Jadi ras itu ya? Psikologis ya? Akhirnya jadi itu sangat milon. Ini yang pengalaman-pengalaman ini kan harus kita pelajari. Jangan sampai terjadi yang sekarang ini. Itu yang benar-benar saya khawatirkan. Dan saya yakin itu tidak boleh terjadi dan tidak akan terjadi. dan insya Allah nasabahnya akan kembali. Karena 5,5 juta nasabah itu yang kebanyakan itu adalah nasabah kelompok. Yang paling besar itu nasabah kelompok. 4 juta itu nasabah kelompok. Yang dihitung nggak banyak. Artinya kan... BUMN, karyawan BUMN, dari BUMN, BUMN. Jadi berbeda ya? Postulnya berbeda dengan yang... Sangat berbeda. Karena kan banyak nih masyarakat yang mengaitkan lah. Ini semacam kok kayak siklus politik saja. Dulu, zaman dulu, awal-awal ada namanya skandal BLBI. Lalu kemudian ganti pemerintahan atau figur baru, rezim baru, muncul perkara senturi. Nah ini kemudian muncul jiwa seraya. Banyak publik yang berhalu ya, halusinasi. Atau berimajinasi bahwa jangan-jangan nanti 2024 muncul kasus apa lagi. Terhadap yang begini ini gimana? Justru itu ya jangan nggak terjadi. Ini kan cuma satu case ya. Rupiah menguat luar biasa. 14.599. Inflasi rendah. Kemudian pertumbuhan ekonomi bagus. Jadi indikator-indikator ekonomi kita kan bagus. Dan kita punya masa dalam punya prospek yang sangat bagus. Dengan adanya dua omnibus law ini. Kalau ini berhasil, investasi, foreign direct investment akan masuk. Dari Amerika sudah siap untuk investasi 60 miliar USD. Itu kan banyak sekali. Kita kan perlu iklim investasi yang menarik. Kesejukan politik juga harus bagus. Sehingga mereka benar-benar bisa mengimplementasikan niat mereka untuk investasi di Indonesia. Jadi referensi fiskal moneter kita kan bagus sekarang. Jadi semua indikator sebetulnya fine. Sehat betul-betul sehat sehat-sehatnya. Kalau saya optimis tahun depan, tahun ini kita akan lebih bagus. Sudah lebih bisa di atas 5 persen pertumbuhannya. Oh yakin? Ya. Tahun ini ya? Yakin. Di tengah dunia yang katanya resesi? Dunia pertumbuhannya cuma 2,5 persen. Kita bisa 5 persen kan bagus. Harapannya dari mana? Kita tertinggi dari. Harapannya dari mana? Dari omnibus law ini. Omnibus law ini kan akan memberikan kepercayaan kepada investor dan melakukan investasi di Indonesia. Ini cipta kerja. Cipta kerja. Cipta kerja ini sekarang orang yang membuat perusahaan itu membuat 1 rupiah per. Satu orang pun boleh dengan modal 1 rupiah pun sudah bisa. Dulu-dulu kan nggak bisa. Yang kedua perpajakan. Inisiatif perpajakan luar biasa. PPH turun. Pajak untuk pasar modal juga turun. Untuk dividen juga nol. Banyak sekali kemudahan-kemudahan sektor fiskal melalui omnibus law pajak. Ini sangat menarik. Ini sangat menarik untuk insentif fiskal. Menarik sekali untuk investor untuk masuk ke Indonesia. Jadi saya punya optimisme itu tadi. Optimisme. Tapi kan kemarin ada demo buruh juga itu. Yang bilang bahwa omnibus law ini bahaya bagi buruh gitu kan. Sementara draftnya juga masih nggak tahu ini draft dari mana. Sebetulnya draftnya sengeri yang disebut-sebut kemarin atau sebetulnya itu draft-draft yang belum resmi? Draft resmi itu belum keluar dari pemerintah. Saya tahu belum keluar. Jadi ada rasa kekhawatiran dari buruh bahwa ini akan merubikan mereka. Sebetulnya omnibus law cipta kerja itu adalah sama. Tidak ada perbedaan sama sekali dengan yang apa yang perlu terima sekarang. Nggak ada perbedaan sama sekali. Masalahnya mungkin sosialisasinya kurang. Sekarang sudah dilakukan sosialisasi. Yang kedua negara kita kan demokrasi. Kalau depo-depo mah biasa. Nggak perlu khawatir lah ya. Artinya aja nggak perlu. Karena kan yang dihembus-hembuskan ini kan yang ngeri-ngeri itu kan. Misalnya UMK akan hilang, UMP akan hilang. Diganti dengan tidak ada yang namanya cuti hamil dan seterusnya dan seterusnya. Bukan seperti itu ya. Pokoknya kan gini. Pemerintah itu udah pasti memikirkan masyarakat lah. Buruh kan bagian dari masyarakat. Nggak mungkin pemerintah nggak pikirin, nggak mungkin. Ada dua hal. Artilah pengusaha dipikirkan juga. Buruh juga dipikirkan. Karena kalau nggak ada usaha, nggak ada karyawan. Nggak ada karyawan, usaha juga nggak bisa jalan. Ini dua-duanya satu-satu kesautan yang tidak terpisahkan. Pasti dipikirkan oleh pemerintah. Sangat dipikirkan. Dalam hal ini, menko perekonomian saya juga ikut sedikit-sedikit, dengar-denggar juga. Kalau perbajikan saya tahu pasti, tapi kalau yang cipta kerja ini, karena saya sering dengan Pak Menko Perekonomian, saya tahu dikit-dikit lah. Memang saya tahu ada sedikit kurang sosialisasi kepada buruh. Tapi sekarang sudah. Sudah selesai kan, udah nggak ada lagi demo-demo. Dan udah ketemu dengan DPR, sudah ketemu dengan pemerintah juga. Saya kira ada perlahan-lahan, sudah ada sosialisasi lah. Jadi lebih banyak sebetulnya faktor-faktor psikologis ya. Ya, percayakanlah bahwa pemerintah dia akan memikirkan masyarakat. Kalau syarakat, buruh bagi dari masyarakat. Nggak mungkin nggak dipikirin, kan gitu aja. Pak Dito ini kan sangat optimistis ya orangnya. Siapa sih yang menghembuskan mentornya Pak Dito, sehingga Pak Dito itu sehari-hari punya sikap optimistis ini. Ini kita yang ringan-ringan aja. Saya lihat referensi-referensinya aja. Referensi yang dulu yang dikhawatirkan bahwa ini akan terjadi resesi dunia, China, Amerika, perang, dagang, nanti Indonesia ketak dampaknya. Kemudian sovereign debt dari Eropa akan runung, kita akan bermasalah, kemudian Jepang ini akan perang, segala macam. Tapi indikator politik kita bagus, saya cuma lihat itu aja. Saya pergi keluar kota, kemana-mana pesawatnya penuh, kan berarti ekonomi bagus. Kita jalan-jalan kota, waktunya penuh semua. Spendingnya kan masih ada. Daya belinya masih cukup terjaga. Kalau mentor pribadi itu siapa? Selama ini. Iya, ada lah mentor pribadi. Nggak ada ya, pengalaman hidup aja lah ya. Pengalaman hidup aja, kita punya optimisme. Atau orang yang meng-inspiring. Inspiring jadi kalau disebut seorang tokoh atau sosok. Siapa ya? Saya banyak baca-baca sih, banyak baca, kena lihat perkembangan, mengelitih perkembangan terus. Akhirnya ya saya punya keyakinan sendiri lah. Meskipun sudah di DPR dengan sibuk, sebagai ketua komisi masih sempat baca? Oh ya harus, harus dong. Kita kan harus belajar. Continuous learning harus belajar terus. Setiap hari berapa menit digunakan? Saya itu background-nya dari perminyakan. Dulu komisi 7, terus dipindah ke pimpinan komisi 6, industri. Ya beda-beda, gini lah. Pernyakan industri. Sekarang ke industri keuangan, saya dapet challenge baru buat saya. Ya saya belajar dong, saya banyak belajar. Saya harus banyak ngikutin ya. Nah mungkin ada sobat medkom yang tanya, gimana sih caranya belajar cepat itu? Kan dari background perminyakan, lalu tiba-tiba loncat mengurusi keuangan. Dan bagaimana proses belajar? Mungkin bisa dibagi tips lah gitu. Ya pokoknya selama kita punya challenge ya, pasti kita akan berusaha untuk bagaimana bisa tercapai. Jangan takut challenge. Jangan takut challenge. Kayak ini apa, kita kan bermimpi ya. Gimana caranya, kita harus bermimpi. Gimana the dream is come true gitu. Supaya mimpi kita terlaksanakan gitu. Waktu saya muda juga gitu. Seudah gimana caranya gue bisa jadi orang kaya. Bangung Tiran gimana jadi orang yang saya kerja karena sudah gitu. Jadi waktu muda mimpinya juga jadi orang kaya ya? Bukan orang kaya, usaha sukses lah. Sukses gitu. Jadi tiap bangung Tiran pikirannya gitu aja. Terus akhirnya yaudah kita kerja keras. Termasuk waktu muda, mimpi gak jadi anggota DPR, ketua komisi? Gak pernah berbibu sama sekali. Tapi semua kan udah ada jalannya. Kita semua, Tuhan yang suka jalan, kita ada opportunity, kita harus grab the opportunity. Jadi kesempatan ini berjalan seperti angin. Jadi ada kesempatan, kita harus grab. Seperti angin ya? Seperti angin. Jadi cepat? Cepat. Kalau kita gak cepat ambil opportunity, tidak diremalfakan yang udah gone lah. Hilang kecepatannya. Itu termasuk filosofi ketika nangani kasus-kasus ini ya? Kasus juga begitu. Temenya, kita harus tepat. Cara-caranya juga harus tepat kira-kira gitu lah. Oke, baik. Terima kasih Pak Dito untuk perbincangan yang sangat mengasihkan ini. Sebetulnya masih panjang lebar nih kita mau pingin ini. Tetapi karena waktu kita terbatas. Jadi Sobat Medcom, jangan lupa like, subscribe, share, dan ya boleh komen juga untuk video-video kami, baik di Youtube, di Facebook, maupun di website-nya medcom.id. tetapi sayang pembicaraan ini sudah kita akhiri sampai di sini. Tetapi yakinlah tadi bahwa banyak hal bermanfaat tadi, banyak pesan-pesan penting dari Pak Dito agar kita jangan panik. Kita menghadapi situasi seperti ini dengan relax ya. Karena semua indikator ekonomi kita sehat gitu kan. Termasuk di industri keuangan maupun industri asuransi itu sendiri. Ternyata tumbuh ya. Tumbuhnya juga tidak kecil ya tumbuhnya. Inflasinya juga cukup terjaga. Jadi jangan percaya isu. Yakinlah bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Saya Abdul Kohar mohon pamit. Sampai jumpa.